Petugas Damkar Kota Depok mengevakuasi sebuah mobil yang jeblos ke septic tank rumah warga. Diketahui mobil terjeblos saat sedang dipanaskan di garasi. Dengan menggunakan sejumlah alat, petugas tindas pemadam kebakaran Kota Depok berupaya mengevakuasi satu unit mobil warga yang terjeblos ke septic tank sedalam 3 meter di kawasan Rawa Denok, Pancoran, Mas, Kota Depok. Diketahui septic tank tersebut tepat berada di atas garasi rumah warga. Evakuasi pengangkatan mobil tersebut berlangsung hampir 4 jam. Pasalnya, lantai cor garasi rumah kurban tipis sehingga dikhawatirkan lantai makin ambles. Usman, sang pemilik rumah, mengatakan mobil miliknya terjeblos saat sedang dipanaskan. Ya langsung aja. Jadi lagi, ini kan jarang dipakai. Terus, ya lagi dihidupin aja. Oh, lagi dipanasi. Tiba-tiba langsung hampir? Langsung pulih, saya turun, ngerti-ngerti. Udah bangunannya? Udah lama pak bangunannya? 15 tahun yang lalu lah. Tapi gak ada korban ya pak? Gak ada. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews melaporkan.